Pendekar Kembar Jilid 24. Kan Ciaubu bilang ilmu silatnya sangat tinggi, wataknya juga tidak cocok dengan kaum kita, bila ku lepaskan dia mungkin akan merugikan kita sendiri, maka untuk sementara ini harus dipertimbangkan tentang kebebasannya dan tidak boleh sembarangan bertindak. Masa ayah sedemikian percaya kepada ocahankan Ciaubu tanya Yap Jing sedih. Aku cukup kenalkan Ciaubu yang pintar dan cekatan itu, keterangannya tidak boleh tidak dipercaya, tutur Yap Subo. Bila bocah si Yew ini kita lepaskan, kalau harimau sudah pulang ke gunung, hendak menangkapnya Agi tentu amat sukar. Ayah, tanya Yap Jing tiba-tiba, sudahkah engkau menyelidiki siapakah yang membocorkan rahasia letak pulau kita sehingga menimbulkan gabungan Jitai Tiampe beramai-ramai hendak menghadapi kita Yap Subo berkerut kening, katanya, banyak anggota Jitai Tiampe dipancing ke sini, hal ini hanya diketahui oleh kedua belas tokoh pengawal kita. Padahal mereka semua sangat setia padaku, sungguh aku pun tidak habis mengerti siapakah yang telah berhianat. Apakah kan Ciaubu tahu kejadian ini tanya Yap Jing? Pernah ku ceritakan padanya apa yang terjadi ini, tutur Yap Subo, dia mempunyai hasrat yang sama seperti diriku untuk merajai dunia persilatan maka tidak ku tutupi kejadian ini. Tian Tihu masih mempunyai pengaruh cukup besar di dunia persilatan, ayah bermaksud memperalat dia, agar dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk memperluas pengaruh kita, hektomekar, ayah ingin memperalat dia, memangnya dia tak dapat memperalat ayah jengek Yap Jing. Menurut pendapatku, yang membocorkan rahasia letak pulau kita ini pasti dia. Inilah tipu nongkrong di atas gunung menonton pertarungan harimau, kemudian dia yang akan menarik keuntungannya, Hus, jangan sembelarangan omong, bentak Yap Subo dia bukan orang macam demikian, Yap Jing tidak peduli peringatan seng ayah, ia menyambung pula, dia juga ingin merajai dunia persilayan, mana mungkin dia memberi tempat kepada ayah. Apabila nanti antara Jip Tai Tiampi dan pihak Moku itu sudah saling gempur hingga hancur lebur bersama, lalu jadilah dunia ini miliknya titik suruh kau jangan sembelarangan omong, kenapa omong lagi bentak Yap Subo pula dengan gusar. Walaupun demikian dalam hati lamat-lamat ia pun merasakan ucapan anak perempuannya itu cukup beralasan. Daripada ayah percaya padanya, kan lebih baik percaya saja kepada Ye Uto Ako, ucap Yap Jing dengan sendu. Betapapun dia jauh lebih polos dan jujur daripada Kan Chiao Bu, tidak, bela Yap Subo, tidak nanti ku salah menilai orang, Kan Chiao Bu pasti takkan menjual diriku. Apalagi sudah ku bantu dia mengangkangi seluruh harta milik Tian Tihu, selama hidupnya pasti berterima kasih padaku, Yap Jing pikir biasanya seng ayah banyak tipu akalnya, mengapa dapat mempercayai manusia semacam Kan Chiao Bu, jangan-jangan orang Shikan itu pintar-putar lidah sehingga ayah dapat dikelabui dan percaya penuh padanya. Setelah berpikir, kemudian Nona itu berkata pula, tapi jelaskan Chiao Bu itu manusia tak berbudi, demi mendapatkan warisan, dia tidak segan membunuh ibu dan saudara tirinya. Manusia kotor dan keji begini, segala tindakan busuk dapat diperbuatnya, maka ayah perlu hati-hati menghadapi dia, hati Apsuboh semakin kacau, ia mengomel, sudahlah, budak mampus, jangan banyak bicara lagi. Mendadak Yap Jing mendapat suatu firasat, katanya pula, tapi, ayah, menurut dugaan anak kepergian Kan Chiao Bu sekali ini pasti akan datang lagi dengan membawa tokoh ketujuh haliran besar untuk menggempur pulau kita. Titik Hati Apsuboh terkesiap diam-diam ia membatin, ya, sudah tiga hari kan Chiao Bu pergi dari sini, jangan-jangan benar dia akan mengajak ketujuh haliran besar untuk menyerbu ke sini. Betapapun hal ini harus kupikirkan, tapi ia lantas menghibur dirinya sendiri, ah, kukira tidak mungkin dia berbuat begitu, dia hutang budi padaku, tidak nanti membalas air susu dengan air tuba, baru bicara sampai di sini, mendagak kedua Goan bersaudara berlari masuk dan memberi lapor. Wah, tocu, ada tiga buah kapal cepat sedang meluncur ke tempat kita air muka Yap Suboh berubah seketika, cepat ia tanya, apakah kapal dagang bukan, tutur Goan Sucong. Badan kapal tidak banyak terbenam ke dalam air, jelas bukan kapal dagang yang memuat barang, bagaimana keadaan di atas kapal tanya Yap Jing. Pada haluan setiap kapal itu berdiri tujuh lelaki kekar dengan pakaian ringkas, terdiri dari macam-macam orang, ada yang berdandan sebagai tosu, ada juga hwasyo titik. Nah, apa kataku, ayah, sekarang sudah terbukti bukan kata Yap Jing dengan gengetun. Jelaskan Ciaobu yang mengundang datang jago ke tujuh haliran besar, setiap kelompok itu terdiri dari tujuh orang, itulah Jip Sing Tin yang telah mereka latih dengan baik untuk menghadapi kita, Saking gusar Yap Suboh lantas tertawa malah, serunya, haha, bagus bocah itu benar-benar telah menjuara diriku, sembari bicara ia sodorkan Yeui kepada Goan Sucong, lalu berkata pula, kurung dulu dia, setelah musuh kita halau baru kita tanyai dia, Ayah, seru Yap Jing dengan khawatir, Jip Sing Tin mereka sangat liai, akan lebih baik jika Yuto Ako disadarkan dan minta bantuannya, Yap Suboh melenggong sejenak katanya kemudian sambil menggeleng, Tidak orang ini pasti tidak mau membantuku, apalagi Jip Sing. Tin juga belum pasti dapat membuat susah diriku habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang. Yap Jing merasa khawatir, cepat ia menyusul Seng Ayah. Kedua Goan bersaudara saling memberi tanda mendadak mereka melompat keluar kamar, berbareng pintu yang besar dan berat itu ditutup. Kan Hoai Soan agak terlambat, dengan gelisah ia berteriak, buka pintu, buka pintu setelah musuh kami halau tentu akan kami bebaskan kau, seru Goan Sucong sambil bergelap tertawa di luar. Kemana Toa Koku akan kalian bawa teriak Hoai Soan sambil menggedor pintu? Namun tidak ada jawaban di luar kedua Goan bersaudara sudah pergi. Beberapa jam kemudian, kekuatan obat Bius Buyar sendiri dan Yeui telah sadar, ia melihat dirinya berbaring di suatu tempat tidur dekat dinding, cepat ia merontah bangun, tapi diketahuinya tangan dan kaki sendiri terikat dengan erat. Sekuatnya ia merontah, sekarang tenaga kedua lengan Yeui sudah luar biasa, akan tetapi tali warna hitam gilap yang mengikat kaki dan tangannya tidak kendur sedikitpun. Waktu ia pentang sekuatnya, tali kecil sebesar sumpit itu sampai ia mles ke dalam kulit dagingnya dan tali itu tetap tidak mau putus. Yeui tidak berani merontah lagi, kuatir otot tulang sendiri mengalami cedera ia heran, terbuat dari bahan apakah tali kecil ini, mengapa begini ulat? Kalau aku punya pisau tentu urusan akan beres, tapi setelah dipikir lagi, diam-diam ia menggeleng dan membatin tapi percuma juga meski ada pisau, jelas tali ini tidak mempahan dipotong dengan pisau, hendaklah diketahui bahwa tenaga kedua lengan Yeui jauh lebih kuat daripada kera memotong tali dengan pisau, Kalau rontakannya tidak dapat membuat tali itu putus, jelas pisau juga tiada gunanya. Waktu ia periksa ikatan tali itu, dilihatnya tali yang diikat mati itu sangat rajin dan rapat sehingga sukar dimengerti kera bagaimana mengikatnya. Teringat kepada keselamatan Lin Hin Kiok tanpa terasa Yeui berguman sendiri, ai, bagaimana baiknya sekarang? Apabila terjadi apa-apa atas diri adik Kiok siapa yang akan menolongnya tiba-tiba dari kamar sebelah ada suara seorang perempuan menegurnya, Hi, siapa itu yang di kamar sebelah? Rasanya sudah ku kenal suaranya Yeui sendiri juga merasakan kenal suara orang perempuan ini, Segera ia balas bertanya, engka sendiri siapa agaknya perempuan itu merasa kurang senang? Jawabnya, tidak perlu ku bicara dengan kau, Yeui merasa geli, ia pikir, kau sendiri yang tegur diriku lebih dulu, tidak mau bicara juga tidak menjadi soal, Ia coba memejamkan Matthew untuk mengumpulkan tenaga lebih kuat serta memikirkan care untuk membuka ikatan tali itu setelah direnungkan, Akhirnya ia menarik kesimpulan kalau tidak menemukan senjata pusaka jelas tidak dapat memotong tali ini, Dan kalau tali ini tidak putus, jelas dirinya tidak mampu meninggalkan kamar tahanan yang tidak ada benda lain kecuali sebuah tempat tidur doang Setelah tep pekur sejenak pula, mau tak mau teringat lagi olehnya akan keselamatan linghing kiok gumamnya pula, Apabila adik kiok jadi dicelakai, pasti akan ku bunuh hiap subuh untuk membalas sakit hatinya titik tiba-tiba perempuan di sebelah bertanya pula, Hi, ada permusuhan apa antara kau dengan yapsuboh? Yewi tidak mau bicara dengan penghuni Mokwitu, maka dia tidak menjawabnya, ia hanya duduk termenung Selang sejenak, perempuan itu menghela nafas dan bertanya lagi, Hi, jangan-jangan kau pun orang tawanan di dalam penjara ini masa tempat ini penjara tanya Yewi Jika kau tidak percaya, boleh coba kau rabah dindingnya, kata perempuan itu Segera Yewi meraba dinding dan merasa keras dingin, baru sekarang diketahuinya kamar ini bukanlah kamar biasa melainkan terbuat dari dinding besi Ia pikir, sekalipun dinding baja juga tidak dapat mengurung diriku asalkan tali pengikat tangan dan kakiku ini dapat ku buka Didengarnya perempuan tadi berkata pula, tadi ku sangka kau ini penjaga penjara, maka tidak suliku sebutkan namaku Tak terduga kita adalah tawanan yang senasib, mengapa Yap Suboh mengurung seorang perempuan semacam kau di penjara berdinding besi seperti ini tanya Yewi Perempuan itu menghela nafas, katanya, dia menahan diriku sebagai sandra untuk memeras uang tebusan dari ayahku Yewi merasa ragu, sebagai penguasa pulau, jelas Yap Suboh tidak terlalu memandang soal keuangan Ia coba tanya pula, apakah ayahmu sangat kaya sebagai seorang raja, sudah barang tentu ayahku kaya raya, jawab perempuan itu Raja seru Yewi terkejut seketika teringatlah olehnya siapa perempuan ini, cepat ia berteriak Hi, engkau adalah Hana, puteri kerajaan Iwu Pantas rasanya sudah ku kenal betul suaramu Selagi Yewi hendak memberitahukan siapa dirinya, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan masuklah seorang suyucai setengah bayah Melihat sikapnya yang gagah itu secara naluri Yewi lantas tahu orang pasti Yap Suboh adanya Yap Suboh mendekatinya dan duduk di tepi pembaringan, katanya, Yewi Kongcu, tahukah kau siapa diriku Yewi tidak menjawab, tapi lantas balas bertanya, Tocu, dimanakah adik Kyok? Lim Hin Kyok dia sudah ikut pergi bersamakan Chiao Bdu, jawab Yap Suboh Waktu dia melihat Chiao Bdu, disangkanya Chiao Bdu adalah dirimu Maka tanpa sangsi dia ikut pergi bersamanya, seketika Yewi melenggong, timbemacam-macam perasaan yang sukar dilukiskan Yap Suboh berkata pula, jika sebelumnya ku tahu bagaimana kepribadian kan Chiao Bdu Tentu tidak ku biarkan nona itu dibawa pergi olehnya Oh, memangnya ada apa? Dalam hal apakan Chiao Bdu kurang benar tanya Yewi Tadi baru saja terjadi pertempuran sengit di pulau ini belum habis Yap Suboh menutur Otak Yewi yang cerdik itu segera tahu apa yang terjadi Selanya, yang menyerbu kemari itu apakah orang ketujuh haliran besar Yap Suboh terkejut? Ia heran anak muda yang terkurung di dalam penjara ini mengapa tahu apa yang terjadi di luar? Apakah mungkin sebelumnya orang sudah tahu pihak Jip Tai Tiam Pei akan menyerbu Mokui Teng? Dari mana kau tahu demikian? Ia tanya Dengan dingin Yewi menjawab, bukan saja ku tahu, bahkan dapat ku pastikan bahwa kedatangan mereka adalah atas petunjukkan Chiao Bdu Yap Suboh menggeleng, katanya, tapi kan Chiao Bdu itu tidak termasuk di antara para penyerbu itu Masakah dia begitu bodoh kata Yewi? Cukup baginya memberitahukan arah berlayar kepada pihak ketujuh haliran besar itu apabila dia ikut kemari berarti dia kurang cerdik Dia justru tinggal jauh di sana dan menunggu berita tentang babak belurnya kedua pihak Dengan gegetun Yap Suboh berkata, pandanganmu ternyata sama dengan anak Jing Kalian sama tahu ambisikan Chiao Bdu yang besar itu Hanya akulah yang sudah lamur sehingga tidak menyadari permainan kotornya Ai, sungguh tidak punya perasaan orang Shikan itu Sudah ku bantu dia menguasai Tian Tihu Tidak pantas dia bertindak demikian padaku Tanpa sungkan Yewi mendengus Hektometer, ini namanya senjata makan Chuan Merasakan akibat perbuatannya sendiri Memangnya kau kira dengan membantu dia dengan membunuh ibu dan adik tirinya sendiri Lalu dia akan berterima kasih padamu untuk selamanya Tak kau pikir bagaimana bila dosanya membunuh ibu dan adik sendiri itu Sampai diketahui orang luar Jika sehari dia tidak membunuh kau Jelas sehari pula hatinya takkan tenteram Yap Suboh terbahak-bahak katanya Bagus sekali caci makimu Senjata makan Chuan Memang betul senjata makan Chuan Dan merasakan akibat perbuatan sendiri Ia merandek sejenak lalu berkata pula Tapi intriknya telah gagal total Meski pihak Jip Taiki Ambil telah datang 7x9 atau 63 orang Namun semuanya musnah kalau tidak tertawannya terbunuh Pulau ini tidak terganggu sedikitpun Tapi setelah kelompok ini akan menyusul lagi kelompok yang lain Anak Jip Taiki Ambil tersebar di segenap pelosok dunia ini Selanjutnya Mokowi Itu pasti tidak pernah aman lagi Jengek Yewi Hektometer Kepulauan ini sangat strategis Jika pihak Jip Taiki Ampe berani datang lagi Muncul satu bunuh satu Datang dua bunuh sepasang teriak Yap Suboh Ah, kukira tidak semudah itu Kata Yewi Jip Ti Ampe sudah berhasil menciptakan Jip Sing Tin Tidaklah gampang hendak kau bunuh habis mereka Yap Suboh terbahak Katanya Huh, apa artinya Jip Sing Tin bagiku Sekali ini mereka datang 9 barisan Jip Sing Tin Dan seluruhnya ada 63 orang Tapi semuanya diluncurkan dalam waktu 1-2 jam saja Yewi sendiri sudah menyaksikan Jip Sing Tin Ia tahu barisan bintang 7 itu sangat lihai dan berbeda Daripada barisan tempur umumnya Diam-diam ia menduga sekalipun pihak Mokwi itu berhasil menghancurkan para penyerbu Tentu di pihak sendiri juga mengalami banyak kerugian Dan bagaimana dengan kerugian pihak kalian dalam pertempuran tadi demikiannya tanya Seketika Yap Suboh tidak menjawab Jelas tidak sedikit anak buahnya yang menjadi korban kesan Yewi terhadap Yap Suboh sangat buruk Maka dia sengaja berkata lagi Untung yang datang cuma 63 orang Jika beberapa ratus orang Apakah Tocu merasa mampu menghalau mereka Yap Suboh berdiri termenung dengan pikiran kacau Bagian 25 Yewi lantas berkata lagi Jip Sing Tin ditentukan oleh kekuatan manusia Makin lihai peserta barisan tempur itu Makin kuat daya serangnya Kedatangan pihak Jip Kiam Pei sekali ini mungkin tergesa-gesa Sehingga tidak ada persiapan yang sempurna Lain kali jika para ketua Jip Kiam Pei itu datang sendiri Tentu Jip Sing Tin yang akan Tocu hadapi juga tidak sama dengan Jip Sing Tin tadi Yap Suboh tampak kehilangan Wibawa Ia menghela nafas dan berkata Ya, memang betul apabila Jip Kiam Pei datang lagi Tentu Jip Sing Tin mereka tidak sama lagi dengan barisan tadi Bahkan tadi kalau tidak dibantu seorang Tentu kerugian pulau kami akan bertambah berat Siapa orang yang membantu kalian? Apakah KWS Yau Hang tanya Yewi? Bukan, jawab Yap Suboh sambil menggeleng KWS Yau Hang jauh mengasingkan diri di Put Kwi Kok Dan tidak pernah keluar dari lembah itu Barang selangkah pun Tabiat ku gemar belajar ilmu silat Beberapa kali ku minta belajar ilmu pedang padanya Tapi dia menjawab selama sakit hatinya belum terbalas Selama hidup dia tidak akan bicara tentang ilmu pedang Habis siapa yang membantu pihak kalian? Tanya Yewi pula Ia pikir selain KWS Yau Hang siapa lagi yang mampu membantu pihak Mokwitsu Mengalahkan barisan bintang tujuh Jip Tai Kiam Pei Orang yang membantuku itu adalah seorang perempuan aneh ilmu silatnya Bahkan di atas KWS Yau Hang tutur Yap Suboh Ilmu silatnya di atas KWS Yau Hang Yewi mengulangi perkataan itu seperti bergumam Bahkan seorang perempuan sambil memandangi Yewi yang penuh rasa sanksi itu Yap Suboh berkata pula dengan tertawa Kukira perempuan aneh itu mungkin sudah kau kenal Kukenal dia? Hah, siapa dia? Lekas katakan tanya Yewi cepat Yap Suboh jadi melengak malah Jawabnya sambil menggeleng Entah, aku pun tidak tahu siapa dia Yewi mendongkol Katanya, jika kau tidak tahu siapa dia Mengapa kau bilang mungkin ku kenal dia Sebab-sebab wajahnya mirip dengan kau Maka ku kira kau kenal dia Ujar Yap Suboh Yewi berseru kaget Teringat olehnya perempuan berbaju hitam yang pernah dilihatnya di makam keluarga Kanditian Tihu dahulu Hanya perempuan itulah yang berwajah sangat mirip dirinya Dia berada di mana? Lekas kau bawa aku menemuinya Seru Yewi cepat Dia sudah pergi jawab Yap Suboh dengan gegetun Yewi sangat kecewa Katanya, sudah pergi Apakah kau tahu kemana dia tindak tanduknya sangat aneh dan sukar diraba? Tutur Yap Suboh Meski dia tinggal di pulau ini Tapi setiap tahun dia pasti berkunjung satu kali ke daerah Tionggoan Pernah ku tanya untuk apa dia pergi ke sana Namun dia tidak mau menjawab Padahal sehari-hari dia juga tidak pernah bicara Jadi pertanyaanku itu hanya sia-sia belaka Yewi tahu untuk apa perempuan baju hitam berkunjung ke Tionggoan setiap tahun? Menurut cerita gurunya, katanya setiap Pek Gwe Capro Atau tanggal 15 bulan 8 perempuan baju hitam itu Pasti berziarah ke makam keluarga kan di Tiatihu Sekarang sudah masuk bulan 7 Tentu pula dia pergi ke Tiatihu sana Masih kuingat kejadian dahulu Demikian Yap Suboh bertutur Itulah suatu malam bulan purnama pada 18 tahun yang lalu Untuk pertama kalinya kulihat dia Karena jiwaku telah diselamatkan olehnya Sampai sekarang belum pernah kulupakan kejadian pada malam itu Sampai di sini Yap Suboh berhenti sejenak ia tertawa Lalu menyambung Ah, kejadian yang sudah lama lalu Untuk apa lagi ku ceritakan Yew Kongcu, ada suatu urusan justru ingin ku bicarakan denganmu Titikku kira akan lebih baik kau ceritakan saja kejadian pada malam itu Pinta Yewi Betapapun dia sangat ingin tahu seluk-beluk perempuan berbaju hitam itu di masa lampau Rasanya asal-usul perempuan baju hitam itu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan dirinya Maka segala urusannya perlu diketahuinya dengan jelas Jika kau ingin tahu Boleh saja ku ceritakan pengalamanku ini Tidak pernah ku ceritakan kepada orang lain kecuali anak perempuanku Kata Yap Suboh 18 tahun yang lalu ku pesiar ke daerah Tionggoan Maksud ku ingin belajar kenal dengan jago silat daerah Tionggoan Dan untuk menambah pengalamanku Ilmu silatku ku peroleh dari ajaran leluhur Tentu saja tidak termasuk hitungan di dunia persilatan daerah Tionggoan Lebih dulu tentu saja ingin ku belajar kenal dengan pimpinan Jip Tai Tiam Pei Untuk mengukur kekuatan dengan mereka Tak terduga Para tokoh ketujuh haliran besar itu tidak sudi melayani diriku Mereka mengatakan ilmu silatku bukan dari golongan yang baik Maka tidak digubris Tentu saja aku mendongkol Kupikir jangan kalian menganggap pihak sendiri sebagai golongan baik Kalau sudah ku hajar kalian hingga tunggang-langgang Nah, baru kalian tahu rasa Hah, dasar Jip Tai Tiam Pei itu ternyata cuma nama kosong belaka Hampir boleh dikatakan tidak ada jago yang menonjol Tidak sampai setengah tahun Tokoh handalan mereka sama ku kalahkan satu persatu Malam itu, dengan perasaan puas aku bermaksud pulang ke Mokwitus ini Kupikir banyak tokoh ketujuh aliran besar itu telah ku kalahkan Terbuktilah ilmu silatku sendiri tidak kiyah lemah Ketika sampai di tengah jalan Di tempat yang sepi Mendadak muncul tujuh orang Aku terkepung di tengah Mereka menyatakan ingin belajar kenal dengan kumfuku Kupikir sangat kebetulan Kenapa tidak ku hajar mereka sekalian Pertempuran berlangsung sampai beberapa jam hingga menjelang subuh Tiada seorang pun di antara mereka dapat mengalahkan diriku Kupikir sudah cukup bertempur sekian lamanya Maka Kukatakan kepandaian mereka memang hebat Biarlah kita bertemu lagi kelaku untuk bertanding lagi Siapa tahu Mendadak mereka bertujuh maju sekaligus Serem tak mereka mengerumbuti diriku Jika seorang saja tak dapat ku kalahkan Apalagi sekarang mereka bertujuh maju sekaligus Tentu saja aku kebuatan sembelari bertempur Aku pun meneriaki mereka Huh, tidak tahu malu Rupanya tujuh ketua ketujuh aliran pedang Tidak berani bertanding secara terang-terangan denganku Tapi diam-diam melakukan sergapan Terhitung orang gagah macam apakah ini Agaknya mereka tidak sudi menemua diriku Ketika ku datangi ke tujuh aliran pedang itu untuk belajar kenal Sebab mereka menganggap akan menurunkan derajat Jika belajar kenal dengan ilmu silat kelolongan liar Kalau menang tidak gemilang Jika kalah juga kehilangan pamor Tapi kemudian lantas anak murid mereka ku kalahkan satu persatu Mereka merasa penasaran maka tanpa rencana mereka Sama mencegat diriku di tempat yang sepi untuk menjajalku fuku Dengan demikian kalah atau menang takkan diketahui orang lain Saya umpama kalah juga takkan tersiar setelah mengetahui satu lawan Satu tiada seorang pun mampu mengalahkan diriku Segera timbul maksud mereka untuk membunuh diriku Sedikitnya aku harus dihajar terluka parah Agar selama hidup tak berani lagi main bila ke daerah Tionggoan Mereka mengira aku tidak bakal mengetahui asal usul mereka Tak taunya bahwa aku sudah mengenali mereka sebagai ketujuh ketua Jitai Kiam Pei Meski belum pernah kulihat mereka Tapi sebelum mendatangi mereka sudah lebih dulu ku selidiki watak dan wajah setiap ketua Jit Kiam Pei Itu dengan jelas setelah ku bongkar asal usul mereka Ketua Butong Pei lantas berkata Bagus, jika kau tahu siapa kami Maka jangan kau harap akan hidup lagi Serem tak mereka lantas menyerang dengan lebih gencar Seperti kata peribahasa Dua kepalan sukar menandingi empat tangan Beberapa gebrakan lagi Aku tambah kewalahan dan terdesak mundur-mundur sampai di tepi jalan Tiba-tiba aku lihat muncul seorang perempuan berbaju hitam dengan menunggang kuda Setiba di tempat pertempuran kami Perempuan itu melompat turun dari kudanya sambil berseru Jangan berkelahi Jangan berkelahi Muka perempuan itu hampir tertutup seluruhnya oleh rambutnya yang panjang Sehingga bentuknya wajahnya tidak terlihat jelas Sudah barang tentu ketujuh ketua Jip Tiam Pei itu tidak mau menurut perkataan seorang perempuan Mereka masih terus melancarkan serangan padaku Perempuan itu hanya mengucapkan jangan berkelahi dan tidak mengucapkan kata lain Mendadak ia terus ikut terjun ke tengah kalangan pertempuran Dia tidak menggunakan tangan Melainkan mengayunkan lengan bajunya yang panjang Begitu cepat dia memutar lengan bajunya sehingga menerbitkan deru angin yang keras Barang siapa tersabat oleh lengan bajunya pasti terluka Makin ketujuh gembong Jip Tiam Pei itu mengira perempuan itu adalah bala bantuanku Maka mereka membagi empat orang untuk melayaninya Padahal DLA tidak membantu pihak manapun Terkadang dia menyerang ketujuh Chiang Bun Jin, ketua itu Lain saat aku pun diserangnya Kung Fu lengan bajunya sungguh sangat aneh dan liai Hanya beberapa gebrak saja Tidak ada seorang pun yang terluput daripada sabetan lengan bajunya Tidak kepalang rasa sakitku terkena sabaran lengan bajunya Hampir saja aku jatuh ke lengar Untunglah mendadak teringat oleh ku ucapannya jangan berkelahi Maka cepat aku berhenti bertempur aneh juga Begitu aku berdiri diam Dia tidak lagi menyerang diriku Serangannya hanya ditujukan kepada ketujuh orang lawanku Ketujuh orang itu tampak kerpotan oleh serangan lengan baju perempuan berbaju hitam itu Sehingga tiada seorang pun sempat memikirkan diriku berdiri di samping Kuperhatikan Kung Fu perempuan berbaju hitam itu Kulihat lengan bajunya sungguh luar biasa lihainya Kagum ku tidak terkatakan Kupikir inilah baru dapat dikatakan Kung Fu sejati Jauh sekali selisihnya kepandai yang ku dibandingkan Kung Fu Punya sedapatnya ketujuh ketua Jit Kiampe itu bertahan hingga ratusan jurus Tapi setiap orang sedikitnya tersabat tujuh atau delapan kali oleh lengan baju perempuan Berbaju hitam itu hingga babak belur dan sangat mengenaskan Akhirnya ketujuh orang itu menyadari kelihain lawan Satu persatu mereka melarikan diri Perempuan itu pun tidak mengejar Dia cemplak ke atas kudanya dan tinggal pergi tanpa memandang diriku Cepat ku susul dia Ku sampaikan perasaan kagumku dan macam-macam kata sanjung pujianku Ku harap dia suka berkunjung ke Mokwitu Dalam hatiku berharap dia mau menerima undanganku Setiba di sini tentu dapat ku minta belajar ilmu silatnya yang mahasakti Itu Tapi dia tidak menanggap te undanganku Bahkan tidak menggubris dan segera hendak melarikan kudanya Melihat sukar lagi menahannya Segera ku gunakan ilmu Mosimgan Kataku, ayolah ikut pergi bersamaku Semula aku ada takut kalau ilmu ku tidak mempan terhadapnya Matelumlah, bila ilmu Mosimgan ku gunakan terhadap lawan yang berkekuatan iwekang lebih tinggi daripadaku Jika dia mengerahkan tenaga dalam untuk melawan Bisa jadi aku sendiri akan terluka parah siapa tahu perempuan itu sama sekali tidak melakukan Perlawanan Maka legalah hatiku Kulihat dia tunduk kepada ucapanku dan ikut pergi bersamaku Setiba di Mokwitu ini Dia lantas tinggal di sini dengan tenteram pada kamar yang ku sediakan baginya Siang hari dia makan santapan yang ku kirim Tapi bila ku ajak bicara padanya Tetap dia tidak menjawab sepatah katapun Begitulah selama 18 tahun dia tinggal di sini Dan selama itu tidak pernah bicara sepatah katapun Baru tadi untuk pertama kalinya dia bicara apa yang dikatakannya Tanya Yewi Memangnya kau kira apa yang akan diucapkannya Ujar Yap Suboh dengan gegetun Yang dikatakan tetap juga kalimat itu Itu saja Jangan berkelahi dan tidak lain Ketika tokoh ketujuh haliran besar itu menyerbu tiba Begitu hebat serangan mereka sehingga sukar ditahan Jip Sing Tin mereka memang sangat lihai Ketika kuburu ke sana juga tidak sanggup menahan serbuan mereka Terpaksa kugunakan musimgan dan merobohkan satu orang Sehingga bobol barisan mereka Habis itu baru dapat kukalahkan mereka Baik menawan lalu membunuhnya Tapi yang mahir musimgan hanya aku sendiri Selain itu kedua saudara Goan juga dapat menggunakan Jui Bin Sud Kami bertiga berturut-turut berhasil membobol Sembilan barisan musuh Selama satu jam pertempuran Anak buahku juga bergelimpangan Terbunuh oleh barisan tujuh bintang musuh Pada saat genting itulah dia muncul Melihat kami lagi bertempur Dia berseru dan tetap dengan kalimat Jangan berkelahi sembari Berseru ia terus ikut terjun ke tengah pertarungan senit Asal ada orang menyerang Segera ia menghajarnya Tapi kalau berdiri diam Maka ia pun tidak menyerang Ku kenal kebiasaannya ini Maka cepat ku beri perintah Agar anak buahku berhenti menyerang Maka seorang diri dia lantas melayang kian kemari Dalam sekejap saja sisa tiga barisan musuh Telah dibobolnya betapapun lihainya Jip Sing Tin Baginya tidak lebih hanya seperti permainan anak kecil saja Cukup beberapa kali hantam barisan lantas bobol Dan 21 musuh dihantamnya roboh Setelah musuh roboh tak bisa berkutik Dan tidak ada orang yang melawan lagi Baru dia tinggal pergi dengan menumpang kapal Ku tahu sudah tiba waktunya dia berkunjung ke Tiongong Seperti tahun-tahun yang lalu Sekali pergi sedikitnya dua bulan baru akan kembali Aku sangat heran mengapa sepanjang tahun dia tidak bicara Apakah lantaran tidak pintar bicara atau ada penyakit lain Sampai saat ini belum ku ketahui cirinya itu Dia mahir bicara Bahkan suaranya sangat enak didengar Kata Yewi Yap Suboh merasa sangat tertarik Tanyanya, apakah kau pernah mendengar dia bicara Teringat oleh Yewi Waktu perempuan baju hitam itu bicara sendiri terhadap Makam keluarga kan Maka ia mengangguk dan berkata Ya, pernah ku dengar dia bicara Cuma ya ku dengar juga tidak banyak Jika begitu, sesungguhnya dia pernah Apamu tanya Yap Suboh dengan heran Aku pun tidak tahu Jawab Yewi Bisa jadi dia adalah sanak keluarga ku Mungkin pula tidak ada hubungannya denganku Tidak Tidak mungkin Ujar Yap Suboh Pasti ada hubungannya antara dia dengan kau Kulihat dia mirip ibumu atau ibu kancian Bu-ibuku Yewi menegas dengan muka pucat Tidak-tidak bisa jadi Ayah bilang padaku bahwa ibuku sudah lama wafat Apabila benar dia ibuku mustahil tidak ku kenal Padahal sejak kecil dia tidak pernah melihat ibunya Bagaimana bentuk ibunya Hakikatnya dia tidak tahu Yang didengarnya adalah ibunya meninggal sakit Urusan lain yang menyangkut ibunya sama sekali tidak diketahuinya Sebab ayahnya juga tidak pernah bercerita apapun kepadanya Dengan sanksi Yap Suboh menggaru kepala katanya Wah, anehlah kalau begitu Mustahil tanpa sebab kau dan kancian bu sedemikian mirip wajahnya Kalau dia bukan ibumu Pasti juga ibu kancian bu Setelah memandang Yewi sejenak Yap Suboh berkata pula Jika dibilang ibu kancian bu Tentu dia bukan ibumu Tapi kalau kalian bukan saudara sekandung Mengapa kalian juga sedemikian mirip satu sama lain Titik Yewi menggoyangkan tangan dan berkata Jangan kau hubungkan diriku dengan kancian bu Sedikit pun tidak ada sankut pautnya antara dia denganku Dia si kan dan aku si Yewi Dia tinggal di Kim Leng dan aku tinggal di Soasai Jika ada persamaan antara wajah kami hanya karena kebetulan saja Yap Suboh bergumam Aneh sekali kebetulan ini setelah diam sejenak Ia menghela nafas dan berkata pula Sebab ku bantukancian bu merebut tiantihu dari tangan ibu tirinya Lalu ku ajak dia kemoku itu sini Semua ini ku lakukan karena ku percaya penuh padanya Yaitu lantaran dia sangat mirip si perempuan berbaju hitam Ku kira perempuan itu adalah ibu kandungnya Sehingga aku pun berhubungan karib dengan dia Siapa tahu kebaikanku padanya telah dibalas olehnya dengan kera keji Diam-diam ia hendak mencelakai diriku Malah, sudahlah, jangan kau bicara lagi mengenai urusannya Ujar Yewi, hendaklah kau buka tali pengikat tanganku ini Aku pun takkan mempersulit dirimu Meski tidak sedikit kau bikin celaka orang dosamu Tentu akan mendapat ganjarannya Kelak sekarang lepaskan diriku Ingin ku pergi mencari satu orang Mencari siapa tanya Yap subuh Yewi pikir orang telah bicara terus terang kepadanya Adalah tidak enak kalau dirinya berdusta Maka ia berkata Ku tahu untuk apa perempuan berbaju hitam itu Berkunjung ke Tionggoan setiap tahun satu kali Maka hendakku pergi mencari dia untuk tanya beberapa persoalan Padanya selama beberapa persoalan ini tidak mendapatkan keterangan yang jelas Selama itu pula rasa sanksi ku tak bisa lenyap Yap subuh lantas setengah berjongkok untuk membuka tali pengikat Yewi itu Tali itu terikat dengan sangat terat sehingga sampai sekian lamanya masih belum terbuka Meski Yewi coba mengikuti caranya membuka tali dengan cermat Tapi tetap sukar mengetahui caranya Namun Yap subuh tidak lantas membuka seluruh ikatan pada tangan Yewi Tiba-tiba ia berkata pula Oh, ya, ada sesuatu urusan penting perlu ku bicarakan denganmu Urusan apa menurut cerita anak jin katanya Hanya dalam dua jurus saja dapat kau bobol jit sing tin Apakah betul hal ini betul, jawab Yewi Cuma kejadian itu hanya secara kebetulan saja Jika mereka benar-benar hendak menghadapi diriku Tentu sukarku bobolkan barisan mereka Mengingat kemampuanmu membobol barisan mereka Aku ingin mohon sesuatu padamu, kata Yap subuh Yewi mendengus Hektometer, kau tidak jadi membuka tali pengikatku dan bicara tentu permohonanmu Maksudmu hendak memeras diriku Mana beraniku peras dirimu Urcap-cap subuh dengan agak kikuk Soalnya urusan ini menyangkut mati hidup kepulauan kami Jika tidak kau bantu kami melawan jit sing tin dari ketujuh haliran besar itu Bila mereka menyerbu lagi secara besar-besaran Tentu pulau ini akan hancur Tapi kalau kau mau tetap tinggal di sini Akanku pandangkah sebagai tamu agung kami Yewi mengheleng Katanya, kau banyak berbuat kejahatan dan kelap pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal Jangan kau harap akan bantuanku Pelahan Yap subuh berkata pula Pak Liyong So, tali pengikat naga Ini terbuat dari sutra hitam yang sukar dicari di dunia ini Untuk membukanya harus mengikuti jalan ikatannya Tidak dapat dipotong dengan senjata macam apapun Sedangkan di dunia ini hanya aku saja yang dapat membuka ikatan tali ini Jangankan cuma membuka ikatan tali ini Biarpun kedua tanganku terkutung juga tidak suriku bantu kejahatanmu Urcap Yewi dengan gusar Mengapa kau tidak mau membantu diriku Ucap Dapsuboh dengan suara memelas Kan aku tidak pernah berbuat kesalahan padamu Soal kejadian di Potkwi Kok adalah gara-gara perbuatan kan Ciau Bebu Dia yang memancing kau ke sana Dia tahu kau pasti akan mengejarnya Maka hendak dipinjamnya tangan KWS Yauhang untuk membunuh kau Apabila kau orang baik Tanpa kau minta juga pasti akan ku bantu kau Kata Yewi Tapi hanya lantaran dendam karena ketujuh ketua Jit Kiam Pei pernah mengerubut dan hendak membunuh kau Lalu kau balas mereka dengan ilmu sihirmu yang jahat Kebanyakan tokoh Jit Kiam Pei yang menjadi korban kekejamanmu adalah orang baik Dosamu ini tidak terampunkan Pembunuh tokoh ketujuh aliran ilmu pedang itu bukanlah diriku Ku melainkan KWS Yauhang Masakah kau tidak tahu bentah Yapsuboh Kuh sampai hati kau bicara demikian ejek Yewi Tapi Yapsuboh tidak kurang alasan Katanya pula Dengan maksud baik ku sediakan partner latihan bagi KWS Yauhang Kan tidak sengaja ku suruh dia membunuh orang Tutup mulut bentah Yewi Memangnya kau kira aku tidak tahu bahwakah sengaja memperalap dia membunuh orang-orang Jit Kiam Pei Ilmu pedang yang dilatih KWS Yauhang itu memang ganas dan jahat sehingga timbul kegemarannya membunuh orang Tapi kau sengaja mengantar sasaran baginya jelas tujuanmu supaya dibunuh olehnya Akalmu yang sekali timpuk dua burung ini masakah dapat mengelabui diriku baik? Anggaplah aku yang membunuh anak murid Jit Kiam Pei itu Tapi tujuanku juga untuk membalas dendam Jit Kiam Pei menghina dan meremehkan diriku Bahkan beramai-ramai mengeroyok dan hendak membunuhku Sakit hati ini kan harus ku balas padahal sebabnya dia membunuh orang-orang Jit Kiam Pei Selain untuk melampiaskan dendamnya tujuan yang utama adalah ingin merajai dunia persiayatan Supaya dunia tahu Yap Suboh adalah Bulim Beng Cu, ketua dunia perselatan yang tiada tandingannya Mungkin jalan pikiran Yap Suboh dipengaruhi oleh rasa rendah harga diri Lantaran orang menganggap dia dari golongan jahat Memandang aliran silatnya bukan berasal dari aliran yang baik Maka ia lantas ingin membuktikan bahwa tokoh siap Hei, golongan jahat juga dapat merajai dunia perselatan dan memerintah dunia Dan dosamu sebenarnya tidak cuma itu saja Demikian lanjut Yewi Coba kau jawab, sebab apa kau tahan Hana, puteri kerajaan Iwu Apa maksud tujuanmu menghasut kedua Goan bersaudara agar berhianat kepada majikannya Sama sekali Yap Suboh tidak menyangka anak muda ini bisa mengetahui persoalan Hana itu Tujuannya menahan Hana memang digunakan sebagai alat pemerasan terhadap Raja Iwu Yaitu agar menebus anaknya dengan harta tertentu Menurut jalan pikiran Yap Suboh, untuk merajai dunia perselatan juga diperlukan dina yang cukup besar Hanya saja tidak enak baginya untuk menjelaskan maksudnya ini Maklumlah tiadakannya ini jelas kurang kesatia Adalah tidak pantas dia menyuruh kedua Goan bersaudara berhianat dan menculik Hana untuk digunakan sebagai sandera Memperalat seorang perempuan untuk memeras jelas adalah tindakan yang kotor dan memalukan Didengarnya Yap Suboh menjawab, ku gunakan Hana sebagai sandera adalah karena ada alasan terpaksa Yang sukar ku katakan alasan terpaksa apa Yang benar adalah untuk memenuhi ambisimu, untuk kepuasan angkara murkamu Demi ambisi pribadimu kau tidak segan melakukan apapun Sungguh kau manusia rendah dan tidak tahu malu Yap Suboh menjadi murka karena caci maki Yeui itu bentaknya mengancam, kurang ajar apakah kau cari mampus Hendaklah kau tahu, dapat ku bikin kau mati tersiksa Dapat ku potong kedua tanganmu dan kedua kakimu Lalu ku sayat dagingmu sepotong demi sepotong Namun Yeui tak gentar sedikit pun Serunya dengan tertawa, haha, bagus Boleh lekas kau potong dan lekas kasayat dagingku setelah berpikir lagi Rasa gusar Yap Suboh padam kembali Ucapnya dengan suara lunak Kau tidak mau membantu diriku menghalau musuh Boleh juga kau ganti dengan mengajarkan ilmu pedang Kero membobol barisan pedang musuh Tahukah kau bahwa anak Jing sangat mencintai kau Asalkan kau ajarkan ilmu pedangmu padaku Akan ku nikahkan dia dengan kau Yeui jadi melengak katanya sambil menggeleng Jingji adalah anak perempuan yang baik Cuma sayang, ayahnya bukan manusia baik-baik Sungguh aku kasihan baginya Anak perempuan sebaik dia harus mempunyai ayah semacam kau Apanya yang kurang baik ayah semacam diriku Tanya Yap Suboh Kucarikan suami baginya Masakah kurang baik? Tidak perlu kau pancing diriku dengan urusan ini Kata Yeui, aku tidak mau memperistrikan dia Boleh kau carikan jodoh yang baik baginya Dan jangan menyianyikan masa mudanya Jangan pula sampai dia mengalami nasib seperti kakaknya Hah, tampaknya kau sangat memperhatikan dia Ucap Yap Suboh dengan tertawa Di hadapanku terus-menerus dia memuji dirimu Katanya kau orang jujur, alim Kalian ternyata sama-sama memperhatikan satu dengan yang lain Kan lebih baik kalian menikah saja Yeui hanya menggeleng dan tidak menanggapinya lagi Yap Suboh lantas berkata pula Jika kau ajarkan ilmu pedangmu padaku Akanku suruh anak jing menemani kau Tampaknya kau pun sangat suka padanya Tidak tahu malu, lekas pergi Lekas enyah dan berat Yeui dengan gusar Hektometer, ini kan tempatku Mau pergi atau dudukan terserah kepada kehendakku Siapa yang berani mengenyahkan diriku Jenget Yap Suboh Yeui lantas memejamkan matu dan tidak menggubrisnya lagi Hibukalah matamu Marilah kita bicara dengan baik Bujuk Suboh Tidak ada yang perlu dibicarakan Kata Yeui sambil memejamkan mata Yang jelas, tidak nanti kuajarkan ilmu pedangku Kepada orang jahat macam kau Nadanya tegas dan pasti Sedikit pun tidak ada peluang lagi untuk berunding Yap Suboh lantas menjengek Hektometer, kau anggap aku orang jahat Biarlah ku lakukan beberapa urusan jahat lagi bagimu Habis bicara ia lantas berbangkit dan melangkah keluar Mendadak Yeui berteriak Jika kau berani membunuhkan Hoai Soan Pasti ku cabut juga nyawamu Ah, kan sayang jika nona itu dibunuh Ujar Suboh Begitu cantik molek nona itu Biarlah ku serahkan dia untuk digilir oleh setiap pemuda kuat di pulau ini Selain dia masih ada lagi Hana, putri raja yang tulen itu dapat ku gunakan sebagai sumber keuangan Dapat pula ku gunakan sebagai alat pemuas nafsu laki-laki di pulau ini Tidak kepalang murka Yeui teriaknya Kau berani bertindak sekeji itu Hahaha Kenapa aku tidak berani Jikakah seorang pemuda pecinta gadis cantik Lekas kau ajarkan ilmu pedangmu padaku Nah, boleh kau camkan dengan baik Ku beri waktu satu jam bagimu Akanku tunggu jawabanmu Habis berkata ia lantas tinggal pergi dan menggembok lagi pintu penjara Dengus Yeui dengan mengertak gigi Hektometer Sungguh kotor dan keji Pasti akan titik Akanku bunuh kau Titik kriyaat Mendadak pintu penjara terbuka lagi dan melangkah masuk seorang perempuan Ternyata Yap Jing adanya Segera Yeui menjengat Hektometer Apakah kedatanganmu hendak bantu ayahmu memujuk diriku Yap Jing menjawab dengan rawan Sudah setian lama aku berdiri di luar sana Percakapan kalian sudah ku dengar semua Kebetulan jika kau dengar semua itu Tentunya sekarang kau tahu bahwa kotor dan rendahnya ayahmu Yap Jing menangis Katanya ku mohon Janganlah kau cerca dia Orang rendah dan kotor semacam dia Masakah tidak pantas dimakio Ku mohon dengan sangat Jangan-janganlah kau maki ayahku Ratap Yap Jing dengan menangis Yeui tidak bersuara lagi Ia pikir mencaci ayahnya secara terang-terangan Demikian memang bisa membuat sedih nona itu Setelah menangis sekian lama Yap Jing mengusap air mata Lalu berkata dengan suara tertahan Ku harap jangan kau bunuh ayahku Boleh Lalu ia mendekati pembaringan dan melempar sesuatu benda Waktu Yeui mengamati Kiranya sebuah gergaji besi Yap Jing memberi kedipan mata Lalu berkata Ayahku minta ku buju kau Ku tahu apapun juga membuat goyah pendirianmu Maka terserah padamu Habis berkata ia terus berlalu pergi sambil mendekat mukanya dan menggembek kembali pintu penjara Yeui pegang gergaji besi itu Ia pikir kedua tangannya terikat rat dan sukar membobol pintu penjara Sekarang ada sebuah gergaji Kalau dapat membuat sebuah lubang tentu dirinya dapat lolos Diam-diam ia berterima kasih kepada Yap Jing tanpa terasa ia bergumam sendiri Apabila dapat ku selamatkan Hoai Soan dan Hana Ayahmu pun takkan ku bunuh Dia tidak menggeraji pintu penjara Tapi mulai menggeraji dinding Karena tangan terikat sebatas pergelangan Maka telapak tangan masih dapat diputar dengan kuat yang mengergaji Hanya sebentar saja sudah dapat dibuatnya sebuah lubang panjang Yeu Kongcu Sapa Hana dengan gembira Dua tahun berpisah Tak tersangka kita dapat berjumpa di sini Kau tahu siapa deriku Tanya Yeui Hana mengangguk Katanya Dua tahun tidak bertemu Namun suaramu masih kuingat dengan baik Cuma semula aku pun tidak percaya Bapua kau yang terkurung di kamar sebelah Baik-baikahkah selama ini Tanya pula Yeui Mendingan Jawab Hana Selama dua tahun ini hanya ada satu harapanku Yakni janjimu akan datang menyambangi diriku Sebab itulah pada waktu yang dijanjikan Setiap hari selalu ku tunggu kedatangannya dengan berdandan Tapi Diam-diam Yeui merasa malu Dahulu ia telah berjanji akan berkunjung ke tempat Hana Apabila racun yang diidapnya tidak membinasakannya Akhirnya racun dalam tubuh dapat dipunahkan Tapi dirinya lupa menepati janji Dengan pelahan Hana bergumam pula Setiap hari aku menanti Akan tetapi setiap hari pula aku kecewa Si Auto bilang tidak perlu menunggu lagi Bisa jadi dia sudah lupa pada janjinya Tapi aku tidak percaya Aku tetap yakin dia pasti akan datang Yeui menggergaji di balik dinding yang sudah mulai berlubang Maka ucapan Hana dapat didengarnya dengan jelas Ia pikir waktu ia memberi janjinya akan mencari Hana ke negeri Iwu Tatkala mana ia merasa dirinya pasti akan mati Maka janji itu tidak diperhatikan olehnya Bahwa kemudian racun dalam tubuhnya dapat dipunahkan Kejadian ini boleh dikatakan pengalaman ajaib Lalu berturut-turut ia sibuk mengurusi sakitkan Hoai Soan Yang terpikir olehnya hanya usaha mencari Semgan Si Yusu Untuk menyembuhkan penyakit nona itu Jadi janjinya kepada Hana hakikatnya sudah terlupakan Didengarnya Hana sedang melanjutkan gumamannya Tapi ku yakin kau pasti akan datang Maka tetap ku tunggu dengan sabar Siapa tabu terjadi perubahan luar biasa Aku diculik oleh kedua Goan bersaudara Dan dibawa ke sini Betapa sedih hatiku Ku pikir apabila engkau menepati janji Dan datang mencariku Tentu tak dapat kau temukan aku Sudahlah, jangan kau bicara lagi Kata Yeui dengan gegetun Apa salahnya ku bicara Tadinya ku kira takkan bertemu lagi Dengan kau setelah aku terkurung di sini Setiap hari selalu ku bayangkan Apabila Tian bermurah hati Dan dapat mempertemukan sekali lagi diriku denganmu Maka matipun aku puas Dan tampaknya Tian memang maha pengasih Aku benar-benar dapat bertemu lagi dengan kau Nah, letas kau gergaji lebih cepat Bukalah lubang dinding itu Agar kita dapat bertemu Titik jangan tergesa Segera kita akan bertemu Seru Yeui Dalam waktu sesingkat itu Gergaji Yeui telah bekerja terlebih cepat Sehingga dinding itu telah dipotongnya Empat jalur persegi Sekali kakinya mendepak Belang, berlubanglah dinding itu Dan segera ia menerobos lewat kesana Hana sangat girang Ia memburu maju dan menubruk Kedalam pelukan Yeui Robohnya dinding besi itu Berkumandang cukup keras Serem tak para penjaga memburu datang Yeui mendorong Hana dari pelukannya Disiknya, lekas kau dekap di atas punggungku Dengan senang Hana mendekap di atas punggung Yeui sambil merangkul lehernya Katanya dengan tertawa Hendak kau gendong diriku keluar Yeui mengiakan Katanya Rangkul diriku seratnya Jangan takut Pasti ku tolong kau keluar dari pulau hantu ini Hah, mana aku takut seru Hana Tapi Yeui berkata dengan khawatir Kedua tanganku terikat Sehingga sukar menghadapi musuh Sebentar bila berbahaya Akan ku rintangi musuh Dan kau harus lekas lari ke pantai Sebisanya di sana Pasti ada orang akan memapak kedatanganmu Tidak Aku tidak mau lari Jawab Hana mendadak dengan tegas Yeui jadi melengat Dalam pada itu pintu sudah terbuka Empat lelaki bergolok menerjang ke dalam Tanpa pikir Yeui terus menggunakan langkah ajaib Meski menggendong Hana Namun gerak-gerik tidak menjadi lamban Segera ia mengapung ke atas Dalam keadaan mengapung di udara Kedua kakinya menendang secepat kilat Secara beruntun Kontan keempat lelaki itu menjerit dan roboh Tak sadarkan diri cepat Yeui menerobos keluar Tapi belasan orang lantas menghadang jalan larinya Hana tidak takut sama sekali Ia malah berkata dengan tertawa Buat apa aku lari? Kalau mati biarlah kita mati bersama Serem tak belasan lelaki itu berteriak-teriak Dengan senjata terhunus mereka terus menerjang maju Karena tangan tidak dapat digunakan Jalan satu-satunya adalah memanfaatkan kedua kakinya Tapi kakinya harus digunakan lari untuk menghindari kejaran musuh Sekarang diperlukan pula untuk menghadapi musuh Segera ia melangkah lagi ke depan Langkah ini terlebih ajaib lagi Belasan orang itu tidak melihat jelas Kera bagaimana Yeui melompat ke atas Tau-tau pemuda itu sudah mengapung ke udara Dan kepala masing-masing terasa belang Entah ditumbuk oleh benda apa Kontan mereka roboh ke lengar satu persatu Itupun Yeui telah bermurah hati Tendangannya tidak keras Hanya menggunakan dua bagian tenaga saja Kalau tidak Tentu kepala orang-orang itu akan pecah dan otak berhamburan Setelah lolos dari rintangan kedua ini Dapatlah Yeui lari keluar dari bangunan yang megah ini Setiba di luar Tertampak bayangan orang berbondong-bondong sama membanjir ke arahnya Nyata penjaga penjara telah membunyikan tanda bahaya Sehingga segenap penghuni pulau hantu ini mengetahui ada tahanan lari Agaknya penghuni pulau sudah terlatih dengan baik Demi mendengar alarm itu Serem tak mereka keluar dengan membawa senjata Untuk ikut mencari pelarian Untung cuaca sudah mulai gelap Hal ini sangat menguntungkan Yeui Sedapatnya ia mencari tempat yang gelap Terus menggeser ke arah pantai Tapi setelah beberapa puluh tombak jauhnya Ia tidak berani bergerak lagi Maklum, saat itu di sekitarnya telah penuh manusia Asalkan dia keluar dari tempat gelap Pasti akan ketawan Di pulau ini banyak batu karang yang Yeui dan Hana Bersembunyi di belakang sepotong batu karang yang besar Sehingga tidak diketahui orang Lantaran tidak menemukan orang asing Orang yang berkerumun itu sama bertanya Di mana pelariannya? Mana buronannya? Seketika ramai orang bertanya Suasana rada kacau Lalu terlihat seorang melompat ke atas batu besar dan berseru Jangan ribut Itu dia cocu sudah datang Memang benar Yap subuh telah muncul Dia melompat ke atas batu yang tinggi itu Rupanya dia sudah mendapat laporan Tentar larinya Yeui bersama Hana Dalam hatinya sangat gusar Ia pikir kedua tangan anak muda itu terikat Apabila sampai kabur dengan membawa tawanan yang lain Sungguh kejadian yang sangat memalukan dia Batu karang itu sangat tinggi Berdiri di situ dapat melibat jelas keadaan sekelilingnya Terima kasih telah menonton!